Maksudnya taubat itu dari Allah Kalau Allah menggerakkan hati kita untuk bertobat Kita akan taubat dan pasti diterima oleh Allah Kita merintai Allah itu berarti kita rela dengan semua ketetapannya Allah Tanpa komplain, tanpa mengeluh Jadi sebelum mahabah, dua hal ini harus ada Kalau ini sudah ada, kita tumbuhkan rasa cinta Masih menjelang mahabah apa? Seraplah segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah Nanti ini kalau di Gozali lebih jelas Kalau di Gozali, Gozali kan bilang Apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik pak Yang maha cantik itu Allah Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah Yang maha baik, paling baik di alam semesta ini Allah Siapa lagi kalau bukan Allah yang paling baik Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah Saya mungkin perempuan Saya suka yang majo-majo pak Yang kuat pak Yang paling kuat dan kuasa itu Allah Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah Nah itu Gozali Jadi menyerap keindahan dan keagungan Allah Hasilnya pasti cinta Seberapa banyak perusahaan yang kita berkuat Video hari ini akan melanjutkan Menjelang mencintai ada dua hal utama yang jadi bagiannya cinta Saya pakai kalimat menjelang maha Apa taubat dan ridho Jadi Tidak mungkin Tidak mungkin kita bisa cinta pada Allah Kalau kita bermaksiat Melanggar perintahnya Allah secara sengaja Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah Dan kita sadar itu dibenci Berarti kita belum cinta Kalau Allah tidak suka kita maki-maki orang Dan kita sadar kalau kita itu maki-maki orang Yang tidak disukai oleh Allah Berarti kita relasi kita sama Allah belum cinta Kayak tadi di makomat sufi Yang paling awal yang harus kita lakukan adalah taubat Saya bilang tadi kita selama ini masih baru istighfar Belum taubat Ya nanti di banyak kitab Termasuk kitabnya Gozali disebutkan Syarat dan rukunnya taubat Tapi Robiah punya pandangan sendiri Taubatmu diterima atau tidak Itu sebenarnya awalnya dari Allah Keinginanmu untuk bertaubat Itu awalnya adalah keinginannya Allah Bukan keinginanmu Itu yang bikin Kadang-kadang kamu habis sholat Tiap hari astagfirullahaladzim Tapi keluar masjid Kembali lagi ke asal Itu karena memang Allah belum menghendaki kamu taubat Beneran Jadi taubat itu sejenis hidayah Katanya Robiah Jadi kalau Allah membukakan pintu taubat Kalian akan tergerak untuk bertaubat Maka bersyukurlah kalian Kalau kamu tergerak untuk bertaubat Berarti Allah sedang peduli sama kalian Kalau Allah tidak menghendaki Ya kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu Mungkin kamu merasa benar terus Merasa baik terus Itu berarti Allah sedang tidak mau Kalian Mendapatkan ampunannya Memasuki pintu taubat Jadi ada orang tanya pada Robiah Robiah Kira-kira Aku ini kan maksiatnya banyak Kalau aku taubat Diampuni tidak oleh Allah Katanya Robiah Kembali Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat Kamu akan taubat diampuni Tapi kalau Allah tidak membukakan pintu taubat Allah tidak akan mengampuni Jadi taubat itu Pasti diterima Allah mahal pengampun Tapi untuk melahirkan kesadaran Saya ingin taubat Itu kuncinya lagi-lagi di Allah Bukan dalam diri kalian Maka bersyukurlah Yang tergerak Dan sadar untuk bertaubat Berarti Allah masih sayang pada kalian Jadi Ada kan orang yang Jangan-jangan jelas bolak-balik salah Tapi kok merasa benar terus Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat Membukakan pintu taubat itu bukan Kamu yang mengetuk pintu Terus Allah yang Buka pintu Tapi Allah yang Menggerakkan hatimu Untuk mengetuk pintu Jadi jawabannya Robiah Tidak Pertanyaanmu salah Jadi bukan Kalau aku bertobat Apa Allah menerima Kalau Allah mengizinkanmu bertobat Maka kamu akan bertobat Dan pasti Allah menerima Oke Jadi taubat itu Pertama-tama Hidayah Allah Maka mintalah Allah Hidayah Biar kamu bertobat Beneran Selama ini kan kita Taubatnya masih Kadang iya Kadang tidak Kalau waktunya sadar Istighfar Sampai nangis-nangis Tapi kalau waktuku Matah Ya kembali lagi Ke asalnya Nah itu Namanya masih belum serius Kalau pas kepepet Alapak nanti taubat Lagi kan hilang Ya berarti memang belum taubat Allah belum Menggerakkan hatimu Untuk taubat Oke Jadi Saratnya untuk bisa mencintai Yang memang Membersihkan diri Jalur pertama Taubat Jalur kedua Apa? Ridho Ridho Kayak tadi ya Ridho itu bukan Kamu Minta Allah Meridhoi Kalau ini Kebalikannya Taubat Kalau taubat Mintalah Allah Akal menggerakkan hatimu Bertobat Kalau ridho Jangan minta Allah Meridhoimu Allah itu sangat sayang padamu Pasti meridhoimu Tapi Engkau lah yang ridhoilah Allah Dengan segala ketetapannya Jadi ini Teorinya dibalik-balik Oleh Robi'ah Kita kan biasanya Mari kita minta Ridhoinya Allah Semoga Allah Meridhoi kita Itu gampang Sekarang kita balik Mari kita meridhoi Allah Enggak berani ya Kamu bilang gitu Tapi Maunya Robi'ah begitu Mari kita meridhoi Allah Itu apa artinya Apapun yang terjadi Apapun yang sekarang Berlangsung Kita ikhlas Kita rela Kita terima Mau ini semua dari Allah Itu namanya Meridhoi Allah Jadi Doanya Bukan semoga Allah Meridhoi kita Kalau itu pasti Tapi Semoga kita bisa Meridhoi Allah Kita bisa Kita rela Dengan semua Ketetapannya Allah Kita tidak Komplain Kita tidak Tidak terima Dengan keputusannya Allah Kita Tidak merasa Galau Dengan segala Ketetapannya Allah Itu namanya Ridho pada Allah Rodiyallahu anhum Waradu anhum Jadi Allah Meridhoi mereka Dan Mereka juga Ridho pada Ketetapannya Allah Ini Teori kedua Jadi Kita selama ini Konsepnya Agak terbalik Kita merasa Tobat itu Dari kita Kalau Ridho dari Allah Kalau di Robi'ah Kebalikannya Tobat itu Dari Allah Kalau Ridho dari kita Cuma ini harus Dijelaskan Agak panjang Kamu jangan Nanti ikut baju Tiba-tiba Ngomong ini Tidak Dijelaskan Nasal Lusulnya Jadi Maksudnya Tobat itu Dari Allah Kalau Allah Menggerakkan Hati kita Untuk Bertobat Kita akan Tobat Dan pasti Diterima Oleh Allah Kita Meridhoi Allah Itu berarti Kita Rela Dengan Semua Ketetapannya Allah Tanpa Komplain Tanpa Mengeluh Oke Jadi Sebelum Mahabah Dua hal ini Harus ada Menjelang Mahabah Oke Kalau ini Sudah Ada Kita Tumbuhkan Rasa Cinta Masih Menjelang Mahabah Apa Seraplah Segala Yang mungkin Membuatmu Jatuh Cinta Sama Allah Nanti Ini Kalau Di Gozali Lebih Jelas Kalau Di Gozali Gozali Kan Di Ya itu Bilang Apa sih Yang membuat Kamu Jatuh Cinta Kalau Kamu Bilang Yang Cantik Cantik Yang Maha Cantik Itu Allah Jadi Harusnya Yang Paling Kamu Cintai Allah Saya Cuka Dengan Yang Baik Baik Pak Yang Maha Baik Paling Baik Di Alam Semesta Ini Allah Siapa lagi Kalau bukan Allah Yang Paling Baik Harusnya Kamu Jatuh Cinta Cinta Sama Allah Saya Mungkin Perempuan Saya Cuka Yang Maco Maco Yang Kuat Yang 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 Kuat Dan Kuasa Itu Allah Harusnya Kamu Jatuh Cinta Sama Allah Saya Suka Yang Indah Indah Yang Paling Indah Itu Allah Harusnya Juga Kamu Jatuh Cinta Pertama Sama Allah Itu Gozali Jadi Menyerah Keindahan Dan Keagungan Allah Hasilnya Pasti Cinta Kalau Di Robiah Kanada Sairnya Jadi Tuhan Semua Yang Aku Dengar Di Alam Raya Ini Ocehan Burung Desir Dadaunan Gemerci Air Dipancuran Nyanyian Burung Bersahutan Hembusan Angin Suara Halilintar Dan Suara Kilat Yang Berkejaran Kini Kusadari Sebagai Tanda Bukti Atas Keagungan Dan Sebagai Saksi Abadi Atas Keesaan Juga Sebagai Kabar Bagi Manusia Bahwa Tak Satupun Ada Yang Menandingimu Dan Menyekutuimu Jadi Ini Ketik Ini Sebenarnya Sair ini Muncul Ketika Robiah Merasa Galau Aku Ini Termasuk Wanita Solihah Kok Pekerjaannya Main Seruling Dan Menyanyi Jangan Jangan Allah Tidak Suka Ini Tapi Setelah Dia Mendengarkan Alam Semesta Melihat Keindahan Alam Dia Tadar Bahwa Ternyata Bunyi-bunyian Termasuk Segala Keindahan Yang Lain Itu Justru Menunjukkan Keberadaan Allah Mulailah Dia Jatuh Cinta Sama Allah Seruling Yang Ditinggalkan Nyanyi Yang Ditinggalkan Bukan Karena Seruling Dan Nyanyi Mungkin Menurut Dia Sesat Tapi Karena Dia Mulai Jatuh Cinta Sama Allah Kalau Sekedar Suara Alam Semesta Ini Penuh Dengan Suara Kalau Suara Seruling Itu Sesat Berarti Semua Suara Yang Lain Juga Bisa Suara Halilintar Suara Burung Mocha Suara Kalau Suara Sesat Cuma Robiah Tidak Karena Itu Dia Meninggalkan Seruling Tapi Karena Dia Tergetar Menyerap Keindahan Dan Keagungan Allah Kalian Yang Belum Bisa Menangkap Keindahan Dan Keagungannya Allah Susah Untuk Jatuh Cinta Sama Allah Tadi Tadi Saya Yang Yang Paling Baik Kan Allah Yang Paling Indah Kan Allah Tapi Kan Karena Pikiran Kita Selama Ini Terbiasa Indah Dan Baik Itu Yang Fisik Dan Materi Untuk Jatuh Cinta Pada Allah Yang Fisik Dan Materi Itu Agak Susah Kamu Lebih Suka Jejer Artis Yang Seksi Yang Wow Daripada Allah Yang Susah Membayarkan Bentuknya Karena Kamu Terbiasa Materi Harusnya Kalau Kita Sejak Kecil Tidak Dibiasakan Hanya Menyerap Yang Materi Materi Kita Lebih Mudah Untuk Mengagumi Puasa Allah Dan Jatuh Cinta Sama Allah Ya Mulai Latihan Kalau Disusikan Ada Latihan Melihat Kehadiran Allah Dalam Segala Sesuatu Menjelang Yang Kedua Kemampuan Kedua Terus Yang Ketiga Ini Sairnya Yang Paling Terkenal Mencintai Allah Itu Dua Dimensi Tuhan Kalau Arabnya Dulu Saya Apal Karena Skripsiku Tentang Cinta Terus Hukib Hukibbuka Hubbaini Hubbal Hawa Wah Hubban Liannaka Ahlun Lidhaka Fa Ammal Lati Hubbal Hawa Fasyuhli Binikrika Amman Siwaka Wa Ammal Lati Hubban Bi Anaka Ahlun Lahu Fa Kasfuka Lial Hajbu Hatta Aroka Sudah lama Apalannya Zaman saya S1 Tahun berapa itu ya 98 Jadi Katanya Robiah Aku mencintaimu dengan dua cinta Bukan dua cinta itu Cintanya jumlahnya dua Tapi cintanya dua dimensi Dimensi pertama apa Cinta karena diriku Yang kedua cinta karena dirimu Cinta karena diriku itu apa Ya karena aku selalu sibuk mengingatmu Kalau cinta karena dirimu Karena engkau menyambut cintaku Kemudian mengungkapkan dirimu Sehingga aku bisa melihatmu Itu berarti Aku dan engkau Sama-sama dalam Cinta yang satu Jadi Cinta kita ini dua dimensi Katanya Robiah Karena aku dan karenamu Dari sisi aku Aku menuju dirimu lewat Kesibukanku mengingatmu Dan engkau Menunjukkan dirimu padaku Nah Cuma selanjutnya Baik untuk ini maupun untuk itu Pujian bukanlah bagiku Bagimulah Untuk Bagimulah Pujian untuk semua itu Jadi Apakah ini aku yang mengingatmu selalu Atau engkau yang membukakan dirimu padaku Ini semuanya skenario mu dari dirimu Jadi yang layak dipuji Kalau ini baik Itu hanya engkau Bukan aku Kalau aku sekarang jatuh cinta padamu Ini semua jasamu Bukan jasaku Beda dengan kita cinta sama lawan jenis Kita cinta sama orang tua Itu kan aktornya kita Tapi dalam cinta ketuhanan ini Hanya Allah yang ada Jadi pujian Hanya layak bagi Allah Yang layak dipuji itu hanya engkau Bukan aku Jadi Cinta itu melibatkan dua dimensi Dimensi aku yang mencintai Dan engkau yang dicintai Cuma dua dimensi ini sebenarnya Hakikatnya Skenario dari engkau yang dicintai Yaitu Allah Maka yang layak dipuji Hanya engkau ya Allah Bukan aku Jadi Maksudnya Robiah Aku tidak akan membangga-banggakan Bahwa ini loh aku sufi Mencintai Allah Kalau berdoa nangis-nangis Jangan aku nangis Kalau nangis-nangis Tidak begitu Yang layak dipuji hanya engkau Dalam kisah cinta ini Bukan aku Itu Maksudnya Robiah dengan Dua dimensi cinta Terus Nah Manusia Katanya Robiah Kenapa sih harus Masuk ke Allah Lewat cinta Karena hanya lewat Jalur cintalah Kita bisa Membuka hijab Yang merintangi kita Sama Allah Jadi Katanya Robiah Allah Menutup hati makhluknya Dengan hijab Yang halus Para ulama Terhalang Karena Keluasan ilmunya Para zahid Terhijab Karena Amalnya Dan para hukama Tak mampu Menembus Karena Kehalusan Hikmahnya Jadi Kesibukan Dunia kita Itu adalah Ujian dari Allah Yang menghijat kita Justru dari Allah Jadi Allah Menguji cinta kita Padanya Itu dengan Hijab-hijab ini Sehingga kadang-kadang Kita terlena oleh Hijab-hijab ini Pandangan kita Tentang Allah Terhalangi Kita ngerti Tentang Allah Dari ilmu kita Akhirnya kita Dalam tanda petik Menyembah ilmu kita Kita memahami Allah Dari buku-buku Filsafat Kemudian kita konsepkan Allah sesuai Filsafat kita Dan konsep itulah Yang kita sembah Kita tidak Merasakan Allah Tapi kita Memperutuhankan Konsep kita Tentang Allah Itu yang dikritik Oleh Robiah Itulah Hijab Kita Harus menghilangkan Hijab-hijab ini Kita rasakan Langsung Allah Kan Sering ya Teman-teman Mengkritik Jangan-jangan Yang kita sembah Bukan Allah Tapi konsep kita Tentang Allah Mungkin memang begitu Resepnya Robiah Maka Jangan berhenti Di konsep Alami Dan rasakanlah Allah Dalam hidupmu Para ulama Sering terhijab Oleh ini Oleh ilmunya Orang-orang Zahid Kadang terhijab Oleh amalnya Fokusnya Hanya pada Sholat malamnya Saya ngaji Tiap hari Fokusnya ke situ Seolah-olah Kalau sudah itu Sudah selesai Kalau para hukama Hukama ini Ahli Fikih Ahli hukum Terhijab Oleh hikmahnya Para Filosof Itu juga Terhijab Oleh hikmahnya Terpesona oleh Keindahan Konsep-konsepnya Sehingga Terhalang dari Allah Maka Jadilah orang Arif Kayak tadi Saya jelaskan Orang Arif Yang pengetahuannya Lewat rasa Intuisi Langsung Nyambung Dengan Allah Kalau kita Langsung Nyambung Sama Allah Nanti Allah Akan menempatkan Kita dalam Cahaya Cintanya Relasinya Namanya Mahabah Tidak Lagi Berjarak Tidak Terhijab Oleh Konsep Tidak Terhijab Oleh Amal Tidak Terhijab Oleh Hikmah Kita Langsung Merasakan Allah Dalam Hidup Kita Itu Dirinya Mahabah Terus Nah Ini Sebenarnya Syair Yang Diucapkan Oleh Robiah Setelah Banyak Orang Melamar Dia Dan Semuanya Ditolak Kenapa Karena Fokusku Sekarang Hanya Allah Saja Sudah Cukup Bagiku Allah Jadi Robiah Saat itu Bercerama Saudara Saudaraku Kholwat Merupakan Ketenangan Dan Kebahagiaanku Aku Ini Merasa Puncak Merasa Bahagia Luar Biasa Dalam Kholwat Mohon Maaf Sudah Tidak Menerima Lowongan Suami Lagi Iya Jadi Aku Sudah Asik Sama Allah Katanya Robiah Kekasihku Selalu Di Hadapanku Tak Mungkin Aku Mendapat Penggantinya Aku Sudah Ngerti Bener Indahnya Dahsyatnya Kekasihku Yang Satu Itu Jadi Tidak Aku Tidak Akan Nyari Lagi Bahkan Katanya Robiah Cintanya Pada Makhluk Itu Cobaan Bagiku Ini Namanya Cemburu Bawa Kekasihku Itu Milikku Saja Tidak Usah Mengasihi Yang Lain Tapi Dia Ini Sangat Maha Penyayang Maha Pengasih Maka Itu Cobaan Bagiku Dialah Tujuan Hidupku Nah Oh Hati Yang Ikhlas Oh Tumpuan Harapan Berilah Jalan Untuk Meredam Keresahan Oh Tuhan Sumber Bahagia Dan Kehidupan Kepadamu Saja Kuserahkan Hidup Dan Keinginan Kupusatkan Seluruh Jiwa Ragaku Demi Mencari Ridomu Jadi Tidak Punya Suami Aku Tidak Gelisah Tidak Punya Apa Aku Tidak Galau Yang Bikin Aku Galau Cuma Satu Ridomu Kamu Ridomu Tidak Ya Padaku Apakah Harapanku Akan Terwujud Jadi Satu Satunya Yang Difokusi Oleh Robiah Itu Hanya Allah Ini Kira Kira Ridom Tidak Kalau Aku Gini Jadi Bukan Lagi Urusan Suami Bukan Lagi Urusan Kekayaan Meskipun Miskin Luar Biasa Banyak Hartawan Yang Ingin Bantu Ada Cerita Seorang Hartawan Ingin Bantu Robiah Cuma Takut Karena Dia Tau Pasti Ditolak Akhirnya Melalui Sahabatnya Sufi Namanya Sufian Sauri Pak Sufian Tolong Saya Pengen Bantu Robiah Cuma Robiah Ini Mesti Tidak Mau Mbak Sampian Yang Ngomong Sufian Sauri Ya Sudah Coba Tak Bantu Bilang Mbak You Robiah Ini Loh Saya Kesini Sebelum Sufian Sauri Ngomong Ada Apa Apakah Ada Yang Mau Ngasih Bantuan Aku Ya Ada Hartawan Itu Yang Mau Ngasih Bantuan Sampian Kan Ngeliatannya Sampian Hidupnya Kok Susah Jawabannya Robiah Nggak Jawab Gini Kamu Ngerti Kira-kira Aku Jawab Apa Iya Sudah Jadi Akhirnya Nggak Jadi Nggak Nggak Jadi Dibantu Jadi Ada Cerita Lagi Satu Ketika Robiah Ini Punya Puasa Dia Merasa Nanti Maghrib Buka Puasa Aku Masih Punya Bawang Satu Untuk Buka Puasa Jadi Buka Puasanya Pake Bawang Begitu Maghrib Mau Buka Puasa Kedapur Lu Bawangnya Kok Nggak Ada Ya Sudahlah Pakai Air Tiba-tiba Ada Burung Lewat Jatuh Bawa Bawang Satu Dijatuhkan Di depan Robiah Robiah Lihat Bawang Itu Nggak Usah Nanti Tipuan Seneng Tapi Kalau Robiah Nggak Nggak Kalau Digimikan Terus Sama Allah Nanti Jangan-jangan Aku Manja Nggak Usah Ambil Bawangnya Cukup Dengan Air Saja Itu Robiah Jangan Disamakan Jiwanya Kayak Kalian Tapi Pelan-pelan Bisa Ditiru Oke Ini Juga Ada Satu Cerita Satu Ketika Robiah Ini Jatuh Tangannya Patah Dan Lama Nggak Sembut Terus Dia Baca Sair Bukan Mengeluhkan Patahnya Tangan Ya Tuhan Lenganku Telah Patah Aku Merasa Penderitaan Yang Hebat Atas Segala Yang Telah Menimpaku Aku Akan Menghadapi Segala Penderitaan Itu Dengan Sabar Tidak Masalah Namun Aku Masih Bertanya Tanya Dan Mencari Jawabannya Apakah Engkau Ridu Akan Aku Ya Allah Oh Tuhan Inilah Yang Selalu Mengganggu Langit Pikiranku Tangan Upatah Tidak Masalah Aku Sengsara Tidak Masalah Aku Masih Pengen Tahu Kamu Ridu Padaku Tidak Ya Allah Aku Gini Ini Nah Itu Robi Jadi Dia Tidak Galau Oleh Apapun Sumpah Kayak Apapun Hidupnya Diculik Diperbudak Orang Tidak Masalah Dia Cuma Ini Allah Ridu Tidak Ya Kira Kira Kalau Aku Gini Bisa Kamu Tidak